Bunga Edelweiss adalah sebuah bunga yang menjadi dekat dengan para pendaki gunung, saking dekatnya sampai banyak pendaki nakal yang mendekatkannya ke dalam tas cariernya. Ada banyak fakta bunga Edelweiss yang kurang diketahui oleh para pendaki. Para pendaki pada umumnya hanya tahu bahwa bunga Edelweiss adalah bunga abadi, serta lambang mitos akan keabadian cinta. Nomor 1. Bunga Edelweiss menjadi terancam karena julukan bunga abadi yang disandang dirinya secara sepihak. Nomor 2. Julukan bunga abadi diberikan karena adanya hormon yang bisa mencegah kerontokan bunga. Bunga Edelweiss. Bunga Edelweiss pernah dijadikan perangku oleh pos Indonesia sumber foto. Nomor 3. Pernah dijadikan gambar pada perangku oleh pos Indonesia pada tahun 2003. Nomor 4. Menurut sejarah, bunga Edelweiss pertama kali ditemukan oleh naturalis asal Jerman bernama Georg Karlivar Inward pada tahun 1819 silam di lereng Gunung Gede. Bunga Edelweiss kemudian diteliti lebih lanjut oleh botanis asal Jerman lainnya bernama Karlivar Inry Hosechutz. Nomor 5. Ada lagu tentang bunga Edelweiss, yang pernah dinyanyikan pada film The Sound of Music pada tahun 1965. Video bisa dilihat di atas. Nomor 6. Bunga Edelweiss biasanya tumbuh di tempat dengan ketinggian sekitar 2000 mpdl ke atas, juga tergantung dengan suhu udara dan kelembapan pada ketinggian tersebut. Nomor 7. Pohon Edelweiss biasanya berbunga saat musim hujan telah berakhir, sehingga pancaran matahari datang secara intensif. Biasanya bulan April hingga September. Nomor 8. Pada pendakian Gunung Leuser dari Kedah, Kabupaten Gayolwiss, Bunga Edelweiss baru dijumpai setelah perjalanan dua hari, pada ketinggian sekitar 2891 mdpl, setelah itu tidak ditemui lagi bahkan sampai ke puncak Leuser yang memakan waktu 5-7 hari setelah tempat penemuan bunga Edelweiss tersebut. Nomor 9. Dahulu masih banyak pos pendakian yang merazi atas karir pendaki, gunanya untuk menemukan bunga Edelweiss di dalam karir, untuk kemudian dikembalikan kembali ke lokasi semula oleh pendaki yang ketahuan tersebut. Sekarang sepertinya sudah mulai jarang pos pendakian yang memperlakukan kembali hal tersebut. Bunga Edelweiss bunga Leontopodium Alpinum di Pegunungan Alpen, Austria sumber foto. Nomor 10. Bunga Edelweiss versi luar negeri dan versi Indonesia berbeda, jika di luar negeri bunga abadi adalah bunga Leontopodium Alpinum yang disebut sebagai Edelweiss. Sedangkan Edelweiss Indonesia adalah Anavalis Javanica. Bunga Edelweiss kelompaknya hanya bertahan 1 hingga 3 hari sebelum terurai menjadi serbuk halus sumber foto. Nomor 11. Bunga Edelweiss dijadikan bunga nasional negara Austria, bunga Edelweiss yang dimaksud adalah bunga Leontopodium Alpinum. Nomor 12. Pada wisata dalah tinggi, seperti didelieng, bunga Edelweiss yang diperjual belikan adalah hasil budidaya petani Edelweiss. Warna yang beraneka ragam selain warna putih kecoklatan adalah hasil pewarnaan buatan. Bunga hasil budidaya akan terlihat lebih gemuk dan subur daripada Edelweiss di alam bebas. Nomor 13. Bunga Edelweiss yang dijual pada tempat wisata tersebut, Ketika kita simpan pada suhu ruangan akan mengembang ketika musim hujan dan akan sedikit menyusur ketika musim kemarau. Bunga Edelweiss pohon Edelweiss masih bisa kita jumpai di gunung-gunung, entah beberapa tahun ke depan masih ada atau tidak sumber foto. Nomor 14. Pohon Edelweiss tumbul rata-rata hanya setinggi 1 sampai 4 meter untuk gunung-gunung di Jawa. Nomor 15. Di tengah ancaman kepunahan bunga Edelweiss, lambat laun mitos tentang bunga ini adalah bukti cinta sejati mulai luntur. Namun masih ada beberapa pendaki yang gagap dalam menanggapi mitos ini. Jadi masihkah kamu tega untuk memetik bunga Edelweiss sebagai lambang gombalan dari kamu untuk orang yang sepertinya kamu cintai? Juga masihkah kamu mau menerima tanda gombalannya dengan mengancam keberadaan bunga Edelweiss di alam bebas? Salam Lestari